Dan melakukan semangat proposal Pada anakmu, berkati dia Tuhan Berkati juga kami yang menguji, Bebekali dan melakati Sehingga dia mendapat pencerahan Dan dia terdorong Untuk melaksanakan Seminat ini Sebagai bahagia dari kekuatan Untuk menyelesaikannya Menjadi sebuah skripsi Terima kasih Tuhan, kami serahkan proses ini kepada mu Dalam namun Yesus, kami berdoa Amin Baik Joshua Kami sudah menerima konsepmu Yang berjudul Dialog Hukumat Silahkan, apa yang kau Tulis ini, apa yang maksudmu Bagaimana nantinya ini Apa dimana Dari perlindungan tadi Silahkan Bebekali, semuanya Saya mencapai pasangan Bapak Bosa Sebelumnya, Pak, jurnal ini saya ambil Dari Jurnal Seminar 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 Tidak modong Tentang jalan 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 Tidak Ada pun di sini, Pak Yang saya Bahas mengenai tentang kewebasan Indonesia yang senang menikmati bergulit fungsinya Bergulit dan reformasi saat ini Peran agama sebagai membawa kedamaian saat ini benar-benar jujur Seperti contohnya, Pak Tentang paham dan juga tentang Tentang paham dan agama Kelompok Dari siapapun Dari realitas ini tentu Setiap orang akan dituntut Mengambil sikap Sikap yang menegaskan bahwa Agama mempunyai makna Dalam kehidupan bersama Yang artinya disitu Bisa dikatakan bahwa Tidak sempurna agama yang Indonesia ini Yang mengajarkan adanya pengusuhan dan juga penghancuran Berdasarkan dari semua ajarat agama yang diajarkan Dan dijelaskan dengan sangat terang Bahwa kedamaian dan kasih sayang Sangat dijujuk tinggi dalam agama itu Akan tetapi sepuluhnya ke sini Nilai-nilai keagamaan dirudai oleh Adanya beberapa hukum yang radikal Dan juga teroris yang mengaksamakan agama Sehingga menjadi problem serius Yang harus segera dibenarkan Untuk mengandai perangat hukum Yang radikal Dialog antara agama menjadi solusi yang sangat penting Dalam menyelesaikan Ambata-ambata keagamaan Karena adanya dialog menjadi sembatan Untuk mencari kemungkinan Antara umat beragama Dan juga disini Komunikasi antara sesang Merupakan aspek yang sangat penting Dalam kehidupan manusia Sebagai makhluk sosial Yang pastinya menguruskan solusi yang lain Dalam kemampuan di dunia Membunikasi hidup merupi sebagai Kursus pengiruan pesan dari Komunikan kepada komunikasi Indonesia juga merupakan sebuah Negara yang majumuk Terdiri dari beragama yang Kristian Islam, Katolik, Hindu, Buddha Memuncul Dan agama-agama lalu dan yang lainnya Untuk memahami kemajumukan Peragama agama tersebut Tidak cuma hanya mengenal Mengenal agama yang saja Suhu atau ras Seni budaya Sebab kemajumukan sangat kompleks Dan dinamika didalamnya Perlu diketahui Dan dipahami Bahwa dalam agama itu Terdiri aliran Menyangkut identitas yang beragam Jadi akhirnya kemajumukan Kemajumukan agama itu Menyangkut kepada identitas yang Berbeda Begitu juga dengan Sejarah satu dengan yang lain Maka dari itu Kemajumukan yang semakin kompleks Ketika berbicara Terdiri aliran Kemajumukan agama Misalnya selalu berhadapan Dengan pasangan klaim kebenaran Artinya tentu di dalam Sebuah agama Terdiri beberapa orang Kompok-kompok kehadiran Sehingga diantara Kompok-kompok memiliki Sejarah dan baca kitab Suci yang sama Dan memiliki potensi Untuk saling mendonasi Identitas Atau kepentingan kelompok Adalah kepercayaan Dalam relasi Kelompok pada sebuah Masyarakat Mehargai umat manusia Dan memahami Akasasi secara Untuk Baik saat beribadah Mungkin hidup Pancari-kari Adalah dendam Dari pertabat manusia Cukup Cukup Dari perbacanya Pertama Dialog umat Coba Sebelum saya Pertanyaan lebih jauh Kau menyeru di sini Joshua Iya Coba Mungkin buka Mungkin mulai Jalaman samping Di balik Kebebasan Indonesia Yang sedang menikmati Berbudirnya Ropormasi Di baris kedua Peran agama Sebagai membawa Kedamaan saat ini Benar-benar Di Kau pisah Puji Kemudian Di baris keempat Di dunia Dunianya Kau buat Kau besar Kemudian Di alinia kedua Baris ketiga Semakin Kesini Kesini itu Kau Gabungkan Kemudian Baris Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Dari alinia kedua Antara agama Kau gabungkan Demikian juga Nanti Kalimat terakhir Alinia ketiga Keberlangsungan Keberlangsungan Baru kemudian Dari alinia ketiga Satu Dua Tiga Empat Lima Pesan Dari Kau gabungkan Kemudian Konsunikasi Kemudian Kata Ini Membutuhkan Beberapa aspek Yaitu Surj Apa itu Surj Sesetengah Selalu Menuhi Jadi Kenapa Sekarang Baru Sudah Berarti Kau Kasih Yang Kau Kuasai Kemudian Halaman Dua Baris Pertama Dialog Adalah Percakapan Karya Tulis Berarti Tukar Nomor Surat Dialog Adalah Percakapan Karya Tulis Kemudian Dari alinia Kedua Memiliki Potensi Kau gabungkan Setelah Angka Yang Menunjuk Kepada Putnam Nomor Tujuh Saya Berdapat Dengan Hal Ini Sairin Memang Ada Nama Sairin Dari Karya Orang Lagi Kau Ambil Dini 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 Bisa Dini Mengapa Mempedomani Apa Yang Ditulis Orang Lain Tetapi Kemudian Harus Dita Olah Padahal Dibawah Ini Winnata Saya Mantan Sejen TG Kawannya Baru Sairin Di Halaman Berikut Lagi Di Bertukar Pikiran Sambung Masing-masing Sambung Tidak Kau Pisah Kemudian Menulis Halaman Rabin Halamannya Belum Gak Ada Kau Begitu Konstruktif Memang Begitu Nah ini Ini yang Apa Hadidnya Ketiga Dari Halaman Apamu Aksi Pencopotan Level Identitas Pemberi Bantuan Tendak Untuk Korban Gembacian Jauh Barat Pada Sabtu 26 Ngebember 2002 Merupakan Suatu Bukti Bahwa Perbedaan Di Satu Sisi Merupakan Berkat Bagi Bang Sisi Bagaimana Berkat Berkat Dicopot Itu Itu Haja Bagaimana Jalan Pigeran Jadi Kalau Dicopot Berkat Kemudian Setelah 2 Peran Desember Itu Satu Dari Dari Bawa Dimana Disini Yang Dimana Disini Dimana Kalimat Dini Sudah Sampung Lagi Digabung Lagi Dimana Disini Tapi Kalimat Yang Dimana Disini Tidak Memiliki Kejabah Asas Lanjut Lagi Dimana Jadi Kau Belum Mampu Membedakan Kata Tunjuk Dimana Di Atas Di Bawah Disitu Disini Disana Kemudian Menulis Murid 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 Antar Umat Juga Tau Gak Mungkin Nah Itu Hal-hal Yang Sempatnya Relaksional Yang Berikut Pertanyaan Dari Saya Dialog Umat Suatu Tinjauan Religion Tentang Peran Agama Agama Memang Agama Agama Itu Yang Berperan Kalau Melakukan Dialog Dimana Apa Memang Agama Agama Bisa Berperan Untuk Melakukan Dialog Menurut Ini Kau Buat Disini Suatu Tinjauan Religion Tentang Peran Agama 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 Itu Gak Usah Kita Bahas Terminologi Dari Agama Tapi Pertanyaan Saya Apakah Agama Agama Bisa Berperan Bukankah Umat Atau Pemukanya Yang Berperan Dalam Kaitan Dialog Kalau Berdasarkan Lampu Yang Berdasarkan Lampu Yang Menai Mas Pemuk 31 Sebenarnya Agama Agama Menjadi Nasada Untuk Umat Memperlansumkan Dialog Tari Agama Agama Itu Kan Adalah Respons Manusia Terhadap Tuhan Adalah Bingkai Pemahaman Terhadap Keyakinan Nah Kita Tentang Dialog Dialog Ini Kan Diharapkan Menjadi Sebuah Dinamika Nah Siapa Yang Melakukan Dialog Agamanya Dari Toko Umat Nah Itu Jadi Kalau Dialog Kaitannya Bukan Agamanya Agamanya Itu Menjadi Basis Atau Menjadi Modal Jadi Kalau Dialog Umat Tentang Peran Agama Agama Ini Kemudian Kalau Kamu Bicara Dialog Umat Pertanyaan Saya Tidak Ada Di Sini Kau Dari Kata Mana Ini Kata Dialog Sehingga Nanti Dari Situ Kau Elaborasi Ada Berapa Model Dialog Itulah Nanti Yang Menjembatani Keterhubungan Antara Dua Pihak Atau Pihak Pihak Yang Berbeda Tetapi Diharapkan Bisa Berbeda Sama Ini Tidak Ada Koin Dari Dari Encyclopi Kata Dialog Dari Mana Dari Kata Mana Dalam Masih Apa Dikatakan Dialog Saya Ketak Bibi Apa Katanya Ini Yang Dari KBB Memang Sedangkali Ini Kalau Apanya Kan Kau Kaitkan Ini Dengan Agama Agama Harusnya Kau Cari Lagi Penertian Dari Dialog Itu Karena Ini Temamu Encyclopini Dictionary Dan Yang Lain Itu Karena Ini Menjadi Sebuah Terminus Teknikus Sebuah Istilah Yang Nanti Akan Dikembangkan Menjadi Apa Diurahkan Dari Berbagai Aspek Ini Justru Gak Kau Temukan Ini Kan Ada Dialog Dialog Itu Kalau Menurut J.B. Kopp Itu Memiliki Dua Arti Saling Memahami Disusul Dengan Saling Menghargai Yang Kedua Melihat Kemungkinan Untuk Berhasil Sama Jadi Dan Ini Memang Terlihat Bukunya Tidak Ada Kebaca Tentang Dialog Ini Yang Spesif Kebacanya Bukunya Siapa Itu Editornya Olav Sumo Agama Dan Dialog Bukunya Di Di Perpustakaan Agama Dan Dialog Tidak Buku Ijo Itu Jadi Makanya Saya Bila Tidak Sangat Kawannya Simpati Dengan Dialog Ini Atau Simpati Dengan Pak Iri Baru Supaya Engkau 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 Buna Dialog Tapi Engkau Tidak Kemudian Harusnya Sebagai Teolog Dialog Dialog Itu Setelah Tadi Umum Dari Terminologi Etimologi Dan Terminologi Cobalah Cari Dimana Itu Dalam Alkitab Dinyatakan Ada Dialog Jadi Ada Satu Lenggasan Teologis Kita Bahwa Dialog Ini Semuanya Hal Yang Fundamental Dalam Beragama Jadi Beragama Itu Tidak Kumpulan Hanya Memikirkan Mengerjakan Hal-hal Yang Kita Yakin Tetapi Bagaimana Kita Mendiskusikan Bisa Terbuka Dengan Orang Lain Karena Disitu Juga Seperti Yang Kau Juga Disini Ada Dimensi Misiu Tapi Tidak Dalam Arti Untuk Memaksa Melakukan Konversi Yang Bukan Tapi Dalam Menjarah Membuka Diri Kemudian Coba Lihat Identifikasi Masalah Coba Baca Identifikasi Masalah Tidak Coba Apakah Ini Memang Yang Kau Identifikasi Sebagai Bahagian Nanti Yang Akan Mengarahkan Kepada Satu Pergumulan Bagaimana Memahami Sejarah Nah Apa Yang Kau Cari Nanti Sejarah Dialog Itu Nanti Udah Lari Nanti Ini Bukan Ini Bukan Ilmu Agama Lari Sudah Kesejarah Ini Nanti Biasanya Kalau Identifikasi Itu Adanya Sikap Sikap Intoleran Adanya Anggapan Untuk Menegakkan Kebenaran Orang Tidak Perlu Memahami Kebenaran Orang Lain Nah Begitu Jadi Dia Menjadi Memimpin Ini Biasanya Identifikasi Ini Minimal Lima Atau Bahkan Mempunyai Tujuh Sampai Sepuluh Karena Ada Banyak Masalah Yang Kita Lihat Tetapi Kemudian Nanti Kau Ambillah Yang Paling Dominant Sesuai Dengan Jududmu Itulah Rumusan Masalah Ini Kebalik Kau Pikirkan Masalah Hanya Tiga Kau Timurkan Masalah Mana Dan Lah Tidak Kau Temukan Masalah Tapi Kau Munculkan Jadi A6 Rumusan Masalah Nah Ini Apa Ini Dan Bacalah Rumusan Masalah Bagaimana Sebenarnya Rumusan Masalah Inilah Nanti Yang Kau Jawab Dalam Kesimpulan Jadi Disinilah Ini Yang Kau Tanya Nanti Jawabannya Kesimpulan Jadi Rumusan Masalah Itu Menintroduksi Memulai Satu Pertanyaan Yang Akan Kau Bahas Apa Itu Dialog Lebih Bagus Ini Nomor Satu Yang Pertama Apa Yang Dimaksud Dengan Dialog Umat Beragama Nah Itu Yang Harusnya Itu Yang Pertama Karena Ada Banyak Pemahaman Yang Belum Sebenarnya Mengerti Dialog Beragama Karena Dianggapnya Ada Juga Anggapan Dialog Beragama Itu Anak Pelacuran Agama Atau Menjadi Sinkritis Sinkritisasi Agama Itu Itu Sehingga Mereka Tidak Mau Buka Diri Nah Dampak Dialog Terhadap Kehubungan Umat Beragama Rumusan Masalah Itu Harus Perbanyakan Yang Keempat Lagi Yang Paling Apa Wujud Mengusahakan Dialog Antara Umat Islam Dengan Kristian Apa Rumusan Masalah Kelima Faktor Yang Lain Adalah Dangkalnya Yang Kenapa Adanya Kalangan Kalangan Yang Tidak Ini Adanya Ini Itu Ke Identifikasi Masalah Nomor Lima Ini Adanya Temuan Dangkalnya Pengertian Kemudian Ini Lihat Metode Penulisan Metode Penulisan Ini Kau Buat Data Sekunder Nomor Tiga Tapi Data Sekundermu Jadi Menjadi Sebuah Karya Mua Membutuhkan Metode Penelitian Ini Lari Metode Penelitian Yang Harus Kau Jelaskan Library Research Nah Kami Berharap Dialog Ini Sekarang Bukan Istilah Baru Lagi Tapi Yang Kita Butuhkan Penelitian Lapangan Penelitian Lapangan Apa Halangan Halangan Di Lapangan Sehingga Dialog Ini Tidak Berjalan Seperti Yang Kita Harapkan Jadi Ini Sebenarnya Diharapkan Ini Bukan Hanya Library Research Atau Penelitian Kepesepakaan Tapi Diharapkan Nanti Jadi Penelitian Lapangan Itu Kalau Kau Mau Daptar Pustakamun Ini Jauh Sekali Apa Ini Berapa Yang Dialog Ini Hanya Satu Dua Tiga Yang Bukunya Ahmad Mufid Dialog Agama Dan Kebangsaan FX Eryanto Dialog Agama Abu Rahmah Wahid Dialog Kritik Dan Idint Issalam Itu Yang Paling Apa Ini Kalau Dialog Yang Lain Lain Ada Kaitan Dengan Agama Tapi Tidak Seperti Jadi Dialog Itu Juga Harus Kau Jelaskan Nanti Menurut Konsep Orang Kristen Apa Secara Umum Apa Konsep Orang Kristen Bagaimana Yang Dipahami Oleh Agama Agama Lain Termasuk Dua Issalam Apa Mereka Mengerti Dialog Itu Sehingga Kau Menyuguhkan Sesuatu Informasi Demuan Yang Memperduas Wahana Berpikir Dari Orang Termasuk Dari Makan Kata Dialog Itu Dialog Itu Bisa Dialog Mas Nulis Disamping Dialog Itu Konversisi Jadi Dalam Buku Cambridge Dictionary Percakapan Dua Orang Atau Lili Dimana Pemikiran Perasaan Dan Ide Disebutkan Pertanyaan Diutarakan Dan Dijawab Atau Berita Dan Informasi Sali Dukal Ini Kau Harus Kuasain Jadi Nanti Kalau Ada Pertemuan Antara Umbragala Itu Pasti Melakukan Dialog Kau Bisa Haju Disitu Kalau Begini Tau Kemana Nanti Apa Saya Kira Itu Dari Saya Dilanjutkan Dengan Pak Erdogan Ya Tapi Sudah Sebagai Pesat Saya Dari Pak Merah Saya Berapa Datang Pertama Dialog Uman Uman Ini Siapa Uman Beragama Ya Iya Dari Semua Kau Dari Semua 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 Kenapa Maka Bisa Tapi Disini Tidak Tulis Hah Tadi Aku Bilang Ini Berdasarkan Semina 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 Saya Pinggir Berkeringkani Saya Manah Malah Tentang Tentang Jun Ben Sejun Apa yang Terfalut Tentang Penopatan Tentang Sejun Iya Tapi Apa Intinya Jun Dan Sejun Harus Sejujurn Dan Sejujurn Jadi Ini Mungkin Dior Tuman Tidak Sejujurn Jogja Mengetah Sehingga Sebagai Sejujurn Menarik Tidak Karena ini saya pikir sudah banyak orang pulis ini, tentang dialog bagian ini. Nah kalau kalau ada pemanja bukaan pemerintah saya lagi, saya ingin dialog, berwarna peragaman, saya baca ke belakang. Tapi kesimpulan saya, lakukan masalah ini tidak jelas. Nah saya juga menduga tadi, yang kutip-kutip salah jenis yang masuk ke belakang tanpa suatu aluh, bagaimana ya. Perangkatnya salah. Pasti yang ditulis juga salah. Tadi saya sudah sampai ke depannya, mengkaca dia, apapun sedikit ada wakil diri. Jadi, umat di sini tidak boleh jelas di rumah di mana. Kalau katakan ini umat peragaman. Dan umat yang patah di sini, di sejujurnya ini apa? Ini yang saya katakan, ini 45-an yang saya bilang, apa masalah dulu. Di sejujurnya, kalau tidak tahu jawab sekarang ini, berarti patah kamu punya seminar di luar biasa. Apa yang tidak ada di sini? Saya katakan yang terutamanya. Ini sejujurnya. Ini yang sejujurnya. Ini bukan diゴ biti. Ini yang mengaduk, caranya suatu ke depan. Di sini, di sini ini. Makan rambun sedikit. Di sejudul itu, saya lihat si Yuswe ini, Yuswe ya, dia mencoba seperti bapak bilang tadi, tertarik dia dengan dia, tapi dia tidak tenggelam dalam dia, dia asal tidak tahu Tidak tahu titik berangkat ke mana, apa yang kau kurnis, ke arah mana, itu lah segi otakku, sehingga tidak bisa kau jauh Sehingga di perangkat Zara, ya, pasti mobilitanya sudah amburannya Masa kau tidak selalu ingat apa di sini, kata benci yang tidak ada Anda selalu kita pakai istilah relevansi, implikasi, ingat ya Perlambansi ya, Pak Perlambansi, 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 untuk umat perangkat Zara ini Kau misalnya, Tuhan, Tuhan, Kau kewajar Tadi diaruh, hantar umat perangkat Alungi ke judulnya Tadi kita sudah mulai Jangan lupa untuk ausi Kau thenamerikan Neu saya KitaLu, Tuhan, kami ingat Kau itu, Tuhan, kami ingat set usa Kau itu Their Illoc Kau itu Ahh Apa kulitnya together Apa itu untuk membangkan dan mensosialisasikan? Sama ya? Bidu, apa bedanya? Kalau mensosialisasikan, ibarat berkaitannya memanfaatkan bagaimana sebenarnya jawabnya? Dan kalau menurut ini, lebih memanfaatkan sosialisasi, lebih mengaksinya? Contemporal, sosialisasi tidak diaksikan. Mengembangkan itu berarti memperluas pemahaman. Apa yang dimaksud di fungsinya dalam mengembangkan dan mensosialisasikan? Kenapa tidak satu-satunya? Kenapa? 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 Kalau mengembangkan itu berarti mensosialisasikan. Tapi mensosialisasikan belum tentu mengembangkan. Kalau mensosialisasikan itu sudah dikembangkan. Menurut ini bukan begitu. Nah, jadi studi dialog kira-kira itu tentang. Jadi kalau tentang di sini harus judulnya itu. Tentang judul ini bukan tentang peran agama-agama. Tentang judul ini bukan tentang dialog umat dari perspektif agama-agama. Ya kan? Dan implikasinya bagi kerumunan umat beragama. Nah, itu lebih apa namanya? Lebih. Eh, dibahas secara agak lebih. Dari kata seperti ini. Kalau kau katakan peran. Di sini berarti kau harus ulas satu persatu dari 6 agama yang ada. Peran agama kami itu dalam dan fungsinya dalam dialog. Ada butuh di situ. Dalam latar belakang tidak saya ingat itu. Ya, betul. Kalau kira-kira yang bisa menulis bagaimana atau bisa menulis tidak? Nah, judul dan judulnya sudah masalah besar ini apa? Jadi kalau mau diperbaiki dengan judulnya, ya kan? Kenapa enggak dialog saja? Judulnya. Dialog. Ya kan? Studi Teologi Redi Teolog tentang Dialog Dari perspektif Islam Kristen dan implikasinya bagi kerumunan umat beragama. Saya pikir itu kayaknya lebih enak banget ya. Tapi ini saya tahu Sudah bayang menulis. Jadi, Loals punya spesifikasi. Jangan langsung kujut tentang peristiwa. Jangan lupa. Historically, Loals juga diberi. Seperti tadi kata oleh Pak Dengkar itu bagaimana paham kedua agama ini tentang dialog itu sendiri. Yang memang yang selalu bertengkar di Indonesia ini. Islam dan Inggrisnya. Islam dan Inggrisnya. Saya tetap disitu lah kau lulusnya. Sehingga tidak tahu kau miskin jauh sama agama. Ini dulu. Sudah suka. Yang mana kau sekarang? Karena agama atau Islam dan Tadak? Biar kita lebih mulus Pak, istilah mereka sendiri. Tentu tahu, Apa yang nanti? Seperti yang kita lupa tadi, dialog suatu di teologi religional tentang dialog umat, tapi umat itu menjelaskan nanti Islam dan Kristen. Jadi studi teologi religional tentang dialog umat dan perspektif Islam dan pendidikasinya bagi kerubunan bergabung. Kerubunan. Jadi kau harus tahu apa? Empat dialog dan trikerubunan. Kenapa ya? Trilogi kerubunan. Udah berbahaya, tadi tadi bahasnya, berarti calon sama dirimu itu lah. Trilogi kerubunan aja gak tahu, gimana tapi menjadi tokoh biar lukunan. Pinter, terus. Bagaimana aku menulis mengkodur bagaimana? Mereka mau resah di kol ini. Di sini gimana selama ini kotakmu kotakmu? Satu intern, umat peregama, berarti. Elat Islam atau Kristen sendiri ya. Terus antar, inter-antar, dan tidak. Jadi inter-agama, antara-agama, antara kami dan pemerintah dan masyarakat. Ya, itu kau harus kuasai. Kau harus masuk di barang ini, ini anak ini. Kau yang dia mau ada empat, empat sadar atau antara lainnya. Atau tiga sadar yang kau paham. Dia mau... Aksi. Aksi. Wah... Aduh, tadi gitu ini. Kau bicara di dialog itu, kau bau 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 bau. Ya, Trilogi aja tadi dia gak apa. Dialog apa? Ada sederiannya empat bentuk dari dialog itu. Apa rana itu? Sudah, saya sudah bukan salah itu. Dialog apa itu, maksudnya? Dialog apa itu? Dialog. Hah? Dialog. Lain ngomongnya lain. Hidup, Pak. Nah itu, berjadinya. Dialog. Dialog. Dialog aksi. Artinya apa? Bertinggal mendarut, saya menyebutnya seperti ini, Pak. Saya pikir, mereka tidak paham, betul. Aksi itu, bapaknya dalam satu desa ada aksi bersama sosial. Ya kan? Dalam orang-orang dan sembilan dosus, ada aksi kebersihan antar lembar beragaman. Dialog sikap. Itu di banduan-banduan jajah. Kita ada di backlog antar lembaga. Bapak? Baru antar lembaga, bebi, tawili, mengwi, dan sebagainya. Kita ada juga di dialog spiritual. Yesus, kalau ada, presentasi dari tipe gua ini, bakal ini gua punya kolok-kolah ini. Ya, jadi kau pas tuntas lah itu apa di Allah menurut Islam dan menurut Kristen. Jadi betul, ini lapangan hasil, harus ada kerjaan biologisnya, Yesus dengan orang Samaria, tapi dialog juga ya. Banyak harus ada hari diberikan, tiba-tiba, parang ini sekejap, boleh dikembangannya. Nah, latar pelakang masa lalu ini, apabila aku bisa kembali, baru saja kembali, baru saja kembali, baru saja kembali, baru saja ceritanya, banyak secara tulis, banyak dengan sistematis, kemana-mana, jelasin, bolehkah ini mirajik kembali, sehingga bahasanya sempat enak. Dan identifikasi masalah menurut hari itu, apa kata kunci setiap identifikasi masalah? Kalau identifikasi masalah berapa? Kata kunci, saya tanya. Jangan buka, saya menjelaskan, saya menjelaskan. Kata kunci, kata kunci adalah mempunyai masalah sudah pas memikir apa, bagaimana. Terus kalau identifikasi masalah, apa itu kata kuncinya? Ini baru ulang-ulang, saya stres di kelas. Nanti kau enggak lihat apa yang aku tulis. Ini betul-betul kerja keras kau ini ya. Jadi kalau identifikasi masalah, harus kata kunci, adanya, kurangnya. Masih ingat itu enggak? Ini betul. Kenapa pun enggak tulis? Itu enggak kurunguskan sekolah-sekolah, itu enggak ada. Apa ada? Kenapa perinting judul budaya? Terima kasih. 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 Tapi hati-hati. Tentu gini. Wah. Tentu gini. Tentu gini. Tentu gini. Terus kurangnya apa-apa yang kurang. Mungkin tidak ada pembinaan dari gini. Tentu gini. Mungkin kegiatan. Tentu gini. dialog, harus yaksin sosial, sehingga pemain dialog itu kurang di dalam. Kira-kira begitu lah. Artinya kalau nilai itu lah ya, minima-minima itu, yang paralel nanti dengan perumusan apa-apa. Apa itu dialog, bagaimana, ya. Kok kerja barat ini? Nah, yang terakhir dari zaman saya, soal sistematika pemulisan ini, ini tidak jelas, ya. Itu dimana, apa-apa. Ini ada dua dosa yang berpulitif di sini. Menurut saya, ya. Ada di UI, pokoknya. Ada beberapa setahun yang berpulitif di sini, metode pemulisan. Tapi saya harapkan, apa yang benar biasa pemulisan juga nih. Yang saya tahu adalah metode pemulisan. Library research atau field research. Kan begitu, karamiks juga, cantor gunanya. Yang terlalu berwawancar. Nah, ini juga, ketika selesai, nanti kok ini corek di semua ini. Gak ada gunanya ini. Yang lainnya. Yang kedua itu, kan apa-apa. Atau cantor yang kedua-duanya. Sistematika pemulisan tidak jelasin apa di sini. Kohisi dengan ini. Bag dua atau rangka? Apakah rangka, bag dua, ya. Saya jelaskan di kelas, ya. Pengertian, Pak. Kerantak, Tio. Teoretis, Pak. Ya, terus yang ketiga, apanya? Padahal ini, Tion. Kalau ada, bukan cara. Tempat? Tempat pilih Tion, Pak. Tempat pilih Tion. Tidak. Analisa. Tion. Pertama yang tentu secara begitu, anda bisa menulis bahwa ini. Memangرفnya, saya sedikit dulu, meratiu. Ya. Padahal, mati-matian ditemukan jelas. Terimakasih. Perangkali-kali itu, saya tidak ingin t況nya sedikit. Baik saudara Joshua ya, kami hendak menolongmu untuk menulis karya ilmiahku ya. Dari perbincangan dua bapak dosen tadi, saya ragu kamu mengerti apa yang kau tulis. Sehingga kami menolongmu untuk semakin menajamkan apa yang hendak kau tulis. Tadi judulmu sudah dicoba diberi beberapa opsi supaya lebih fokus. Maka saya juga memberi saran supaya judulmu ini diubah kalau misalnya dialog umat beragama atau dialog umat dari umat itu pertanyaan besar, luas. Langsung saja pada dialog umat beragama lebih fokus. Karena yang kau bahas adalah dialog umat beragama. Lalu tadi ada empat dialog itu, baik untuk kehidupan, baik aksi, praksis, dan sebagainya, atau spiritualitas. Pilihlah salah satu daripadanya untuk kamu teliti. Sehingga tidak kau teliti semua. Misalnya suatu dinjauan dan religiunan tentang dialog aksi, baru tentukan lokus penyelitianmu di mana. Di Cianjur misalnya. Karena kau buat contoh Cianjur. Sehingga penyelitianmu kau batasi. Tidak meluas. Dialog umat beragama ini luas sekali. Bisa terjadi di mana-mana. Jadi kau buatlah lokusnya di daerah mana. Saya usulkan tadi Cianjur karena kau bahas contoh Cianjur. Nah ini. Sehingga dengan demikian nanti mulailah cara berfikir, menulis yang terbelakang dari The Solent and The Sein. Apa yang seharusnya. Dan apa yang terjadi. Mulailah seharusnya agama-agama mensosialisasikan dialog aksi. Harus disosialisasikan dialog aksi itu oleh agama-agama. Nah kau buat tadi hanya dua. Agama Kristen dan Islam. Jadi kau buatlah di langkah belakang langsung. Seharusnya agama Islam dan Kristen mensosialisasikan dialog aksi di daerah Cianjur. Nah itu seharusnya dikerjakan. Supaya jangan terjadi kasus intoleransi. Di mana terjadi pencabutan label agama dalam bentuan aksi sosial di Cianjur. Itu Das Solent. Faktanya ialah ternyata agama Islam dan Kristen tidak mensosialisasikan dialog aksi di Cianjur. Sehingga terjadilah pencobotan label agama Kristen ketika memberikan bantuan aksi sosialnya di Cianjur. Melihat fakta itu maka perlu dikaji lebih dalam secara kelelis. Itulah sebabnya saya menulis skripsi dengan judul dialog bergabung. Selesai. Gampang sebenarnya menulis ke dalam belakang. Kalau kau paham apa itu Das Solent dan Das Sing. Jadi nanti kau perbaikilah. Karena apa yang kau tulis ke dalam belakang ini bingung membacanya. Selain kata-katanya, bahasanya, cara menulisnya, tidak benar. Sehingga identifikasi masalahmu tidak jelas. Bahkan remusan masalah, tujuan penyelitian, manfaat penyelitian, metode penyelitian, semua tidak jelas. Karena apa latar belakangmu tidak jelas. Jadi saya ulang ya, supaya bisa menolongmu. Jadi judulnya nanti menjadi Dialog Umat Beragama. Suara tinjauan religionum tentang Dialog Aksi di Cianjur. Serta implementasinya bagi umat beragama di Indonesia. Ini hanya tawaran, terserah kau nanti. Baru mulailah dari arah belakang. Seharusnya umat Islam dan Kristen melakukan Dialog atau mensosialisasikan Dialog Aksi di Cianjur. Supaya jangan terjadi kasus intoleransi. Khususnya dalam pemberian bantuan sosial. Itu kan aksi. Ternyata faktanya, agama Islam dan Kristen tidak melakukan sosialisasi Dialog Aksi di Cianjur. Sehingga ketika terjadi genpa dan orang Kristen memberi bantuan, umat Islam mencabuk label agama Kristen. Ini menegurkan persoalan. Itu sebabnya saya hendak meneliti mengapa persoalan ini terjadi. Wah ini bagus-baguslah penyelitiannya. Lokusnya sudah jelas, Cianjur. Dialognya sudah jelas, Dialog Aksi. Karena tidak disosialisasikan agama Islam dan Kristen, terjadi intoleransi. Nah itulah kau teliti. Lalu identifikasi masalah nanti adanya kurang sosialisasi, kurangnya sosialisasi, Dialog Aksi di Cianjur. Kurangnya pemahaman agama Kristen dan Islam tentang fungsi dan peran Dialog Aksi di Cianjur. Jelas kan? Dengan demikian rumusan pertanyaanmu nanti, mengapa sosialisasi, Dialog Aksi di Cianjur tidak dilakukan oleh agama Kristen dan Islam? Nah itu pertanyaan penyelitianmu. Apa yang menyebabkan mereka tidak mensosialisasikan, artinya agama Islam dan Kristen tidak mensosialisasikan Dialog Aksi itu? Lalu apa dampak? Dampaknya jelas kan mereka mencabut. Terjadi toleransi. Baru tujuan penyelitianmu ialah untuk mengetahui bagaimana peran agama Islam dan Kristen dalam rangka mensosialisasi Dialog Aksi. Jadi begitu salah berpikirnya sampai pada akhir nanti. Baru dimetode penyelitian yang kegunaan ialah kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif berarti pakai angket, kuantitatif berarti pakai wawancara. Berarti kamu harus pergi ke Cianjur. Wawancara. Atau kuantitatif, kamu harus pergi ke sana menyebar angket. Nah menurut saya karena jauh itu, biayanya besar, carilah kasus-kasus istimewa peruntara ini yang bisa kamu jangkau. Tapi dengan tadi Dialog Aksi. Atau Dialog Spiritual, atau Dialog Kehidupan. Terserah, pilihlah. Kami hanya menolongmu ya, untuk menuruskan cara berpikirmu, sistematika berpikirmu dalam menyusun proposalmu. Karena menurut saya proposal ini, perlu ganti semuanya. Bongkar. Karena tidak jelas. Cara berpikirmu dipokuskan. Ini dia. Demikian dari saya, Pak Murni Rato. Saya akan memberikan calon ini. Terima kasih. Jadi, kamulah nanti yang menjelaskan, Yosua, kemana arahnya. Kami hanya menyingkapkan berbagai alternatif. Itu nanti akan kami menentukan. Karena kami tidak tahu sebetulnya kemampuan. Jadi, kami hanya membukakan, nanti pertimbangkan. Mudah-mudahan nanti dengan dosen-dosen kamu bisa diarahkan untuk memilih salah satu. Tapi tentu, kami berharap bahwa ini bukan hanya bersifat konseptual. Tapi juga, mari kita mulai hal-hal yang aktual. Yang bisa kita aplikasikan nantinya. Nah, terutama ketika dalam pelayanan bekerja. Barang-barang, jadi dialog umat ini, dialog umat yang sepertinya apa ya? Kau inginkan. Sudah ditawarkan tadi ada empat ya. Jadi, dialog aksi, dialog kehidupan, dialog teologis, dialog spiritual. Nah, ini perlu kalau kamu bisa menjembatannya antara istifat. Kuin, 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 atau istifat dengan kunsu, dengan kuin. Nah, ini nanti perlu beberapa. Oh, konfirmu tersebut dengan keti ini, kan? Bisa kau tangkap apa yang kami sampaikan? Nanti kamu boleh meramu ya. Tidak coba waktu kita sekarang itu secara intens untuk mengapit. Mainnya di situ itu lebih dalam. Tapi, amat kakitlah kami nanti, apalagi kami yang berhaduan ilmu agama. Kalau punya krilomi, krilunan itu kau enggak tahu. Itu kan? Itu sudah menjadi basic. Inter, antar, dan antara, buat beragama, dan pemerintah. Itu dulu yang selalu dinyatakan. Kemudian, cobalah dipahami, ini dialog ini. Di mana kata ini? Dan apa nanti, apa ya, cakupannya ini? Terhadap upaya membangun kerukunan, atau upaya memperbuas pemahaman. Atau untuk memulai inisiasi hal-hal yang baru. Ini harus menjadi pergumulan mempercaya. Apa makanan yang kau sudahi? Makanan, apa? Apa, apa, loh, 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 sama-sama, coba, 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 coba. Angkat ini bang, kau sukai ini, barang ini. Kalau enggak kau sukai, enggak tahu memandanginya. Ini orang yang kurang, garamnya. Jadi maksud saya, ini kau nampak, enggak tahu memandanginya. Masih maka ya, orang ini. Belum kau masuk ke dalam, ke dalam. Nah, itu yang saya rasa, ini guru yang ini. Ya, betul enggak? Nah, kalau enggak ada yang menjalankinya, oke. Sudah, kita sudahi. Kalau yang berdua, langsung ya. Kita bersatu dalam doang. Bapak di dalam surga yang kami kenal kembali untuk Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur kepada belia Tuhan. Kata sebuahkan dan penyiapkan yang masih kami terima hingga pada saat ini. Engkau masih menemani kami, ya Tuhan, dari awal. Mulai simpul saya sampai di pengujung akhir simpul saya, ya Tuhan. Kirain, ya Tuhan, apapun hasilnya, saya saranku dalam tangan penghasilanmu. Begitu belia Tuhan, sebentar lagi kami akan berbisa. Dan kirain, ya Tuhan, ya Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan untuk Bapak Tuhan yang menguji saya pada hari ini. Sebentar lagi juga mereka menguji teman-teman yang baik. Dan kirain, ya Tuhan berkati. Bila nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Jangan lupa. selamat menikmati